Viral Acara Mnet Remix Suara Azan, Simak Empat Fakta dan Kronologinya Mnet, stasiun televisi Korea Selatan, mendapatkan protes bertubi-tubi lantaran salah satu tayangannya dianggap telah meremix suara azan. Banyak netizen yang menuding bahwa tayangan Mnet, Street Woman Fighter, telah melecahkan agama Islam karena menggunakan suara azan yang diremix sebagai background musik. Terkait insiden remix suara azan ini, Mnet pun mengunggah permohonan maaf. Simak Fakta-Fakta Mnet Remix Suara Azan yang menuai kecamah. 1. Tayangan Mnet, Street Woman Fighter Dalam salah satu tayangan Mnet, Street Woman Fighter yang merupakan acara musik modern, Mnet diduga telah menggunakan suara azan yang diremix. Dalam tayangan itu, terdengar suara azan yang diedit menyerupai musik IDM. Video tersebut langsung menuai kejaman publik terutama warga umat Islam di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. 2. Dituntut Minta Maaf Publik yang merasa geram karena penambahan musik lekar yang menggunakan suara azan itu dinilai telah melecahkan dan merampas budaya agama Islam tanpa memperhatikan konteks budaya. Akibatnya, dagar Mnet Apologize langsung mengemas sejak Rabu 8 September hingga hari ini 9 September, dagar tersebut masih memuncahki trending topic di Twitter. 3. Mnet Meminta Maaf Menanggapi kehebohan soal suara azan yang diremix, pihak Mnet memberikan permintaan maafnya. Melalui akun Instagram at Mnet Underskores Dance, pihaknya memberikan penjelasan mengenai soundtrack yang mereka gunakan. Mereka meminta maaf dan menyebut lagu tersebut resmi terdaftar di situs streaming miliknya. 4. Musik Latar Akan Diganti Lebih lanjut, pihaknya akan mengganti musik latar yang digunakan dalam video yang telah diunggah. Itulah fakta-fakta Mnet Remit Suara Azan di salah satu tayangannya yang menuai kecaman publik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!